Anda kembali menyaksikan Nusantara Malam pemirsa puluhan pengendara sepeda motor yang melintas di jalan raya Sumbing Mojo Songosolo kaget saat tercaring operasi dompet kempes yang digelar oleh sejumlah orang dengan mengenakan baju karate di depan kampus Akademi Teknologi Bank daerah Surakarta atau Akbara. Para pengendara pun hanya bisa pasrah saat dikiring ke parkiran dalam kampus. Puluhan pengendara sepeda motor yang melintas di jalan raya Sumbing, Mojo Songo, Jebres, Solo, Jawa Tengah atau tepatnya di depan kampus Akademi Teknologi Bank daerah Surakarta, Akbara diarahkan masuk ke dalam area parkir kampus oleh sejumlah orang yang mengenakan baju karate. Para pengendara sepeda motor ini terjaring operasi dompet kempes yang digelar sejumlah mahasiswa dan dosen Akbara. Setelah memarkirkan kendaraannya, para pengendara ini kemudian dipersilahkan duduk di sejumlah kursi yang telah disediakan para mahasiswa. Setelah duduk, para pengendara tak menyangka dipijat oleh para karateka. Bahkan usai dipijat, satu persatu mereka diberi paket takjil puasa. Mendapatkan paket takjil puasa lengkap dengan amplop yang berisi uang, para pengendara sepeda motor ini pun kaget dan tak menyangka kalau bakal mendapatkan hadiah dari para dosen dan mahasiswa. Kasih cegatan dompet kosong katanya, dompet kempes. Dapat takjil sama kardusan sama amplop. Buat bekal beli makan nanti sore, buat buka puasa. Idul Fitri identik sekali dengan berbagi, makanya dari itu membutuhkan banyak sekali pengeluaran, terutama uang, nah ini dompet kempes. Nah, di sini dari Politeria Akbara mencegah supaya dompetnya jangan sampai kempes. Jumlah paket ini tadi yang dibagikan dari Politeria Akbara sekitar 50 paket. Ya, lebih baik makan takjil daripada narkoba. Ya, dari lingkungan masing-masing rumah, teman-teman sekolahnya, diawasi betul anak-anak. Kegiatan yang diinisiasi oleh mantan anggota dan pemempat Surakarta, Kopka CPM Purnawirawan Partika Subagio Lelono, atau yang akrab dikenal Kopral Bagio ini, memberikan paket takjil berupa kolak, pizza, dan amplop risi uang untuk berlebaran. Selain membagikan paket takjil, mereka juga menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk menjauhkan diri dari narkoba dan jangan sekali-sekali mencobanya karena tidak bermanfaat dan lebih mendekati takjil yang bergizi dan bermanfaat bagi tubuh. Dengan kegiatan berbagi dan poduli ini, diharapkan dapat sedikit membantu meringankan beban masyarakat di masa pandemi saat ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Is Arianto, Nusantara TV melaporkan. Dan ini adalah aksi sosial yang kemasannya cukup menarik. Dan untuk mengetahui bagaimana ide ini muncul, berikut pelaksanaannya, kita telah terhubung dengan salah seorang dosen politeknik, Akbararizki ekantia yuning tias palu PMPD, dan pembirsa inilah Dialog Nusantara Malam. Halo, selamat malam Mbak Rizki. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Selamat malam Mas Adi. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Mas Adi sendiri? Cukup baik Mbak Rizki. Mbak Rizki, terkait dari aksi sosial dilaksanakan ini dari Sivitas Akademika Kampus Akbara ini adalah aksi sosial. Nah, bisa diceritakan bagaimana proses pengumpulan dananya, persiapan hingga pelaksanaan hari rayanya ini? Baik, terima kasih Mas Adi atas waktunya. Sebenarnya ide ini sama seperti ide-ide yang lain ya. Jadi, berbagi sudah menjadi kebiasaan ketika masa Ramadan. Nah, ini pun digalakkan oleh Sivitas Akademika dari Politeh di Katbara. Semuanya bersama-sama, kemudian memikirkan ide muncul, kemudian eksekusi, pastinya dengan persetujuan Pak Direktur, kemudian menghubungi mahasiswa untuk bersama-sama juga saling mengkontribusi. Jadi, seperti uang segera terkumpul oleh dari Sumbang Sih para dosennya, kemudian makanan itu juga begitu. Kemudian ada dompet kemanusiaan dari mahasiswa, makanan disediakan oleh para mahasiswa. Baik, dari tayangan yang ditampilkan tadi tentunya ada yang mengarahkan menuju kampus seperti itu. Nah, bagaimana ide tersebut bisa muncul, lalu termasuk pelibatan Kopral Baggio ini seperti apa ini, Mbak Rizky? Iya, wah dengan bangga sekali nih, Pak Kopral Baggio ini menjadi bagian dari Politehnik Akbara. Kebetulan Kopral Baggio ini salah satu sensei kami, sensei di karateka. Jadi, kenapa pada saat pelaksanaan bagi takjil ini kita gunakan baju karate? Itu sebagai ikon dari Kopral Baggio ini membawa kami untuk bisa berbagi dengan masyarakat secara unik. Baik. Nah, Mbak Rizky ini kan dilakukan dalam bulan suci Ramadan seperti itu. Apakah ada tujuan lain dan target tertentu dari operasi dompet kempas ini? Ya, tujuannya pasti dari kegiatan ini menumbuhkan rasa bentuk kepedulian antar sesama. Kita tahu bahwa masa pandemi ini belum berakhir. Jadi, kita coba untuk galakkan rasa peduli dari Politehnik Akbara kepada masyarakat setempat. Dalam hal ini, ya, kondisi kemanusiaan. Kemudian, kedua adalah sosialisasi mengenai bahayanya narkoba. Bahaya narkoba tidak cukup untuk sekali dua kali sosialisasi. Harus terus menerus. Sehingga di belakang itu pasti kelihatan jauhi narkoba dekati takjil. Baik. Tentunya banyak pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam proses aksi sosial yang dilakukan. Seperti itu ya, Mbak Rizky? Ya, betul sekali. Baik. Nah, dalam kegiatan ini juga terlihat bagaimana siswa maupun dosen ini kompak sekali nih, Mbak Rizky. Khususnya dalam membangun kebersamaan antara civitas akademika. Lalu, seperti apa hingga bisa terlaksana sedemikian rupa? Ya, betul sekali. Bagi Mas Adi, kita tahu bahwasannya pembagian tugas ya. Jadi dari dosen kemudian mengkoordinasi dosen, kemudian kita menghubungkan dengan para mahasiswa, sehingga kita berbagi tugas bagaimana kesiapan mahasiswa dari mana. Di sini di Akbar ada yang namanya dompet kemanusiaan. Jadi anak-anak diminta untuk menjadi semacam entrepreneur, entrepreneur sejati. Ya, dimulai dengan wira usaha kecil-kecilan. Nah, dari sini membentuk jiwa entrepreneur dari mahasiswa yang bisa kita kontribusikan dalam kegiatan ini. Lalu tentunya ini disambut dengan entusias oleh para mahasiswa? Ya, pastinya. Semua jurusan ikut ini. Baik. Nah, ada seperti apa? Apakah memang sebelumnya dilaksanakan ketika sebelum bulan Ramadan juga sudah aktif dilakukan? Atau mungkin karena pada masa saat pandemi dan juga bertepat dengan bulan suci Ramadan juga dilaksanakan hal ini? Ya, bagi takcil memang setiap Ramadan pasti dilaksanakan oleh Politeknik Akbarah sebagai bentuk rasa peduli seperti yang kami ungkapkan tadi. Namun memang kali ini menjadi sangat unik karena pelibatan teman-teman dari Karateka. Jadi harapannya memang setiap tahun menjadi ada ikon tersendiri. Kalau tahun ini dari Karateka, entah tahun depan. Kita tunggu nanti. Baik. Nah, kalau bisa diceritakan untuk pengumpulan dananya seperti apa ini? Tadi mungkin sudah sedikit disinggung. Tetapi bagaimana sehingga bergotong-royong untuk munculkan sebuah solidaritas yang cukup baik sekali ini bisa dilakukan dan bisa ditiru oleh kampus-kampus lain? Ya, betul sekali. Jadi di kami ada yang namanya dompet kemanusiaan. Jadi para dosen, kemudian sivitas akademika, tidak cuma para dosen ya. Staff, kemudian mungkin sampai pada tataran security dan CS, semuanya berhak untuk bisa memberikan semacam amal, sedikit amal untuk nanti dikontribusikan dalam kegiatan yang sama. Nah, namanya kita sebut dengan dompet kemanusiaan. Baik. Terakhir Ibu Rizky Ekayanti, bisa apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman khususnya mahasiswa Politeknik Akbara untuk tetap melakukan aksi sosial dan bermanfaat bagi sesama khususnya ini? Baik. Bagi mahasiswa jangan sampai lelah untuk berbuat baik. Kita tahu kita punya cakra akbara yang kompeten, tangguh, dan berkarakter. Kita berkarakter untuk selalu berbagi kepada setama. Jadi, junjung tinggi. Cakra akbara kompeten, tangguh, dan berkarakter. Baik. Terima kasih Mbak Rizky untuk kesempatannya untuk berbincang malam hari ini. Semoga sehat selalu. Selamat malam Mbak Rizky. Iya. Terima kasih Mas Adi. Selamat malam. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Mas Adi.